Ide takjil Uni Arum malam ini membuat bubur kacang hijau yang rasanya enak dan mantap Pastinya seger banget, silahkan simak ya teman-teman, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, semoga semua sehat selalu ya Jumpa lagi dengan channel Uni Arum, kali ini Uni Arum mau masak bubur kacang hijau ya teman-teman Ini pas banget untuk takjil buka puasa nanti Dan bagi teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung dengan cara tombol subscribe, like, dan komen Dan jangan pula lupa dengan bel loncengnya ya Agar di setiap saya upload video terbaru, kalian akan menerima notifikasinya Terima kasih Oh ya teman-teman, ini menu pas banget buat ide jualan buka puasa ya teman-teman Nah bahannya itu ada kacang hijau, gula merah, dan daun cina Ini karena ala cina ya teman-teman Tapi kalau untuk Indonesia, ya buatlah seperti Indonesia ya teman-teman Dan disini bedanya itu gak dikasih santan ya teman-teman Jadi teman-teman bisa menambahkan dengan santan Nah ini daun ya, saya sendiri juga gak tau apa namanya Tapi ini daun membuat aromanya itu semakin enak gitu teman-teman Dan ini juga daun teman-teman Ini daun kering dan direndam dulu Akhirnya menjadi seperti ini ya Dan ini ada kulit jeruk ya teman-teman Kulit jeruk ini manfaatnya luar biasa ya Sangat tinggi antioksiden ya Terus bisa membuat kita itu awet muda Itu kata pesaya ya Oke karena sudah siap, kita mulai memasaknya Nah siapkan air ya teman-teman Kemudian direndam ya kacang hijau selama 1 jam Tapi kalau teman-teman tidak mau merendamnya juga gak masalah teman-teman Bisa juga ya Nah setelah itu semua bahan sudah siap ya Kemudian kita rebus, kita masukkan dalam panci ya Airnya 3 liter cukup ya teman-teman Seperti ini, ini yang masuk Sudah kacang hijau nya masuk, jahe nya masuk Kulit jeruk nya masuk ya Tapi ini gula belum ya teman-teman Dan ini aku saring ya kulitnya seperti ini Lihat banyak banget Pas saya tidak mau kulitnya Jadi harus disaring sampai Bener-bener bersih kulitnya Kayak gitu teman-teman Kemudian masukkan gula ya Nah gulanya ini Jika kalian suka Manis Tambahkan lebih banyak Jika sedangkan ya ini pas ini teman-teman Nah kita aduk seperti ini ya teman-teman Oh iya kemudian Kita masukkan Sayur hijau nya tadi ya teman-teman Kalau Gulanya itu sudah Meleleh ya Nah seperti ini teman-teman Oh iya teman-teman Itu pinggiran itu bukan kotor ya Tapi karena dia itu Meluap Meluap-luap ya teman-teman Jadi membuat pinggiran panci Seperti itu ya Nah kita aduk Dan jangan lupa untuk dicicipi Tapi kalau puasa ya Jangan dicicipi Tapi dikira-kira aja ya teman-teman Pas nanti buat Waktunya buka ya Kita Jika kurang manis Bisa menambahnya gula ya teman-teman Nah seperti ini Ini sudah siap dihidangkan ya teman-teman Enak banget Dan pas banget buat Buka puasa Apalagi ditambah dengan santan dan es Oke itu saja ya Terima kasih yang sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa di share ya teman-teman Selamat menikmati Terima kasih